Sejak ditutupnya nek market Sukawati atau Nimas di Seragen, Jawa Tengah lantaran adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, para pedagang turut merasakan dampaknya. Diketahui sudah tiga bulan para pedagang kehilangan lapaknya untuk berjualan hingga tak dapat penghasilan sepeserpun. Akibatnya dari dampak yang dirasakan tersebut, kini para pedagang berharap Nimas bisa segera kembali dibuka untuk umum meski harus dibatasi. Dikutip dari Tribun Solo.com, satu di antara UMKM Alfian Prihantoro saat dikonfirmasi pada Jumat 5 November 2021 mengungkapkan dampak yang dirasakan pasca penutupan nek market Sukawati atau Nimas tersebut. Alfian mengatakan sehari-hari dia berjualan susu segar. Dia mengatakan susu segar tersebut dijualnya melalui toko offline maupun secara online. Ia mengaku telah kehilangan pendapatan hingga 80 persen. Menurutnya, pendapatan yang biasa dia dapatkan bisa mencapai 10 juta rupiah per bulan. Namun, selama PPKM ini dirinya hanya bisa mendapat penghasilan sekitar 2 juta rupiah saja. Alfian mengatakan adanya nek market tersebut sangat mendongkrak penjualannya selama ini. Menurutnya, selain menjadi ajang promosi, Nimas juga memiliki tempat yang strategis dan nek market selalu dibanjiri oleh pengunjung. Ia berharap Nimas dapat segera dibuka kembali oleh pemerintah Kabupaten Sragen dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sehingga perekonomian dapat kembali berjalan. Kendati demikian, Alfian yakin jika kedepannya para pedagang di nek market Sukawati akan segera kembali berjualan termasuk dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!